assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini akan berbagi cara menyambung kabel ini ada dua kabel cara menyambungkan biar kuat dan tertarik tidak lepas ini ada dua kabel kita sambung biar kuat untuk menyambungkannya alat yang kita butuhkan hanya gunting dan solasi gunting dan solasi hitam gunting untuk melupas ini ya teman-teman pakai korek juga bisa gunung juga bisa yang penting bisa buat melupas tembakannya terus solasi hitam untuk caranya sangat mudah sekali kita buka dulu kabelnya ini teman-teman ada dua kapal untuk cara menyambungkan biar kuat itu gini triknya gini kita pakai dua dulu untuk tembakannya usahakan sama ya saya pakai dua ini juga pagi dua Oke setelah dibagi dua penyambungannya seperti ini tangan ini satu ini terputar dulu ya biar menyatu sudah ini gabungin dengan ini dikabungin ini tanpa soldir ya teman-teman kalau pengen kuat lagi pakai soldir ini tanpa soldir biar kuat triknya kayaknya seperti ini terus satunya juga kita putar-putar tak satukan jadi yang tadi kita bagi dua terus Hai tak gabungkan dari dua kapal selanjutnya jadi seperti ini sudah buat ini kurangan kurang kuat kurang puternya kurang luar jadi pokoknya kita bolah dulu bahaganya terus pagi dua ya teman-teman untuk kabel yang satu akhirnya juga kita bagi dua terus kita gabungin aja ini sama sini terus itu kok gini terus kita solasi Oke udah kuat ya hai 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 kuat sekali teman-teman tadi caranya seperti itu ya kita belah dan tembakannya bahwa buka dulu kulitnya kita bagi dua cabang ini ya yang ini yang merah juga dicabang juga dicabang dibagi dua maksudnya terus digabungin cabang sini dan cabang sini terus yang cabang kesini ditekuk sini yang cabang kesini tepuk sini menanyakan kuat saling menahan ketika ditarik nih mantap ini segitu saya cabang dunia terima kasih udah menonton jangan lupa lagu menutup surat selamat menikmati Terima kasih.